Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Pada video kali ini Kita akan belajar tentang SEO youtube untuk pemula Nah, buat teman-teman yang ingin Mendapatkan banyak view Dari penelusuran youtube Kalian berada di video yang tepat Dalam video ini, kita akan jelaskan Tutorial SEO youtube Untuk pemula Simak terus ya Ada 2 cara Untuk mendapatkan view atau penayangan Pada video kita Cara yang pertama adalah Melalui notifikasi subscriber Dan cara yang kedua Melalui hasil penelusuran youtube Nah, kita sebagai youtuber pemula Yang baru saja memulai channel youtube Dan belum memiliki subscriber Berarti satu-satunya Cara untuk mendapatkan view adalah Melalui hasil penelusuran youtube Teman-teman Perlu teman-teman ketahui ya Youtube itu adalah Mesin pencarian yang kedua Yang terbesar setelah google Orang-orang yang ingin mencari Video tutorial Tips dan trik Resep makanan Dan konten-konten Hiburan lainnya Biasanya itu Mereka langsung mencari Kata kunci Kata kunci sesuai dengan Apa yang ingin ditonton ya Pada polong penelusuran youtube Iya kan Kemudian youtube itu Akan memberikan hasil Video-video Yang direkomendasikan Untuk menjawab Kebutuhan orang-orang tersebut Ada video yang muncul di halaman teratas penelusuran Ada yang di tengah Dan ada yang di bawah Nah Semakin tinggi ranking video Semakin tinggi posisinya di halaman penelusuran youtube Teman-teman Sehingga semakin besar potensinya Untuk di klik sama penonton Dan mendapatkan view dari penonton Nah Tugas kita sebagai youtuber pemula adalah Mempelajari Bagaimana caranya supaya video kita itu muncul di halaman teratas ya Saat ada orang itu mencari kata kunci tertentu Pada fitur penelusuran youtube Inilah yang disebut dengan seo teman-teman Atau search engine optimization Jadi optimasi seo pada video Itu akan membuat video kita itu memiliki ranking teman-teman Dan rekomendasi yang tinggi Sehingga mudah ditemukan pada saat penelusuran youtube nantinya Mirip dengan google teman-teman Penelusuran youtube itu akan berusaha Untuk memunculkan hasil yang paling relevan Sesuai kata kunci yang diminta Jutaan video itu akan diberikan peringkat ya Berdasarkan beberapa faktor Antara lain Seberapa cocok judul Deskripsi Dan konten video Dengan kata kunci yang diketikan oleh penonton Seperti itu Nah Oleh karena itu Hal pertama yang kita lakukan sebelum optimasi seo adalah Kita harus melakukan yang namanya Reset kata kunci teman-teman Untuk melakukan riset kata kunci Kita bisa menggunakan bantuan aplikasi Ada aplikasi TubeBuddy dan FeedEQ Saya contohkan sedikit disini ya Bagaimana riset kata kunci menggunakan TubeBuddy di HP Android Nah Langkah yang pertama Kita buka aplikasi TubeBuddy kita Untuk memulai riset Kita bisa klik saja ya Di bagian menu bawah sebelah kanan ini ya Kita klik Kemudian kita pilih text explorer Kita ketikan saja kata kunci yang ingin kita riset Sebagai contoh nih Mancing ikan gabus di sawah gitu ya Kemudian kita klik gambar pencarian ini Kita bisa lihat hasilnya disini ya teman-teman Kata kunci mancing ikan gabus di sawah ini Set volume-nya itu rendah Itu artinya Yang nyari kata kunci ini sedikit Kemudian disampingnya Kompetisinya itu tinggi Kompetisinya atau saingannya yang membuat video dengan kata kunci ini Itu banyak ya Atau ketat Karena 89 Untuk nilai overallnya Dari keseluruhannya adalah 12 Jadi kata kunci mancing ikan gabus di sawah ini Jangan dipakai Karena persaingannya itu ketat Dan volume pencarian Atau orang yang nyari kata kunci ini sedikit teman-teman Kita bisa coba kata kunci yang lain ya Kita coba tambahkan kata me di depan ya Dan kita ubah aja di sungai gitu ya Jadi memancing ikan gabus di sungai Kemudian kita klik sub ya Nah ini teman-teman Lumayan ya Disini untuk sub volume-nya itu Hei 80 Artinya yang nyari kata kunci ini lumayan banyak Dan persaingannya itu lumayan ya Gak terlalu besar 62 Dan nilai overallnya itu 55 Bagus ya Kita bisa pakai kata kunci ini teman-teman Jadi disini tugas kita adalah Mencari kata kunci dengan nilai overall tertinggi Di atas 50 ya Kalau bisa Seperti itu Yang artinya kita itu membidik kata kunci dengan sub volume tinggi Namun kompetisinya itu rendah teman-teman Tujuannya adalah Agar video kita itu mudah ditemukan nantinya Saat orang mencari video kita pada penelusuran youtube Menggunakan kata kunci tersebut Nah setelah kita mendapatkan kata kunci yang nilai overallnya itu bagus Lalu mulailah untuk membuat konten yang sesuai dengan kata kunci tersebut Setelah kita membuat konten sesuai hasil riset kata kunci tadi ya Selanjutnya yang harus kita lakukan adalah Melakukan optimasi SEO Pada metadata video kita ya Yaitu di judul dan deskripsi video kita Seperti itu Misalnya nih Kita membuat konten mengenai tadi ya Memancing ikan gabus di sungai gitu Maka saat menuliskan judul Harus mengandung kata Memancing ikan gabus di sungai gitu Contohnya Cara memancing ikan gabus di sungai Agar dapat banyak gitu Begitu juga saat menuliskan deskripsi Harus ada kata kunci memancing ikan gabus di sungai Di awal deskripsi Misalnya seperti ini Memancing ikan gabus di sungai sangat menyenangkan sekali Kali ini saya akan berbagi tips cara memancing ikan gabus di sungai Supaya dapat banyak Seperti itu Nah Dengan mencantumkan kata kunci yang telah kita riset tadi Pada judul dan deskripsi Berarti kita telah menerapkan SEO dengan baik teman-teman Seperti itu ya Oke Sebelum kita lanjutkan Jika teman-teman menyukai video ini Dan ingin menonton lebih banyak lagi video Tentang bagaimana cara mengembangkan channel youtube teman-teman Silahkan klik dulu tombol like dan subscribe-nya Dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya Sebagai tanda support pada channel ini Oke Udah belum? Oke Kita lanjutkan lagi ya Jadi ada beberapa tips dari youtube ya Mengenai cara menuliskan judul dan deskripsi dengan benar Buat judul tetap ringkas Maksimal 60 karakter atau 60 huruf Dengan informasi terpenting di awal kalimat Judul yang terlalu panjang Lebih dari 60 karakter Itu berpotensi terpotong pada tampilan youtube Sehingga penonton itu sulit memahami isi video kita Jika kita membuat video serial yang bersambung Antar episode gitu ya Tulislah nomor episode atau branding pada akhir judul Karena nomor episode yang tertulis pada awal judul Itu akan membuat penonton sulit memahami gambaran umum isi video kita Jadi buatlah judul yang secara akurat Mewakili apa yang ada di dalam konten kita ya Kita boleh melakukan sedikit clickbait Tentang apa yang telah didapatkan di dalam konten kita Dengan menuliskan judul yang kreatif Atau memancing rasa penasaran penonton Dan pastikan setiap video itu memiliki deskripsi yang unik ya Gunakan beberapa baris pertama dari deskripsi Untuk menjelaskan tentang video tersebut Dengan menggunakan kata kunci yang ramah penelusuran Dan gunakan bahasa yang alami Kita juga dapat menggunakan maksimal 5000 karakter pada deskripsi kita Untuk konten tutorial dengan durasi video yang panjang Gunakan time step ya Itu tujuannya untuk membantu penonton itu Nantinya bisa lompat ke bagian yang diinginkan dari video kita Seperti itu Jangan lupa berikan link ke playlist atau video terkait Jangan lupa juga untuk pelatakan awalan HTTP Di semua linknya ya Agar dapat di klik nantinya Oke jadi itu tipsnya ya teman-teman Semoga video tentang SEO Youtube untuk pemula ini bermanfaat ya Silahkan bisa cek video ini ya Untuk belajar cara mencari kata kunci judul Youtube Selamat mempraktekan tips-tipsnya ya Tetap semangat buat sahabat Youtube yang masih berjuang Teruslah belajar dan terapkan Maka kamu akan mendapatkan hasilnya Sampai jumpa di video selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya